Kiprah aktif hingga wafatnya Mbah Masum Lasem Rembang. Ketika Nahdlatul Ulama, NU, dideklarasikan pada 16 Rayab 1344H, tanggal 31 Januari 1926 Masehi, Mbah Masum bersama Kiai Haji. Khalil Masyuri mewakili daerah Lasem. Untuk menghadiri peresmian organisasi keagamaan tersebut di jalan Bubu Tanfi Surabaya, menurut keterangan cucunya Kiai Haji, Zaim Ahmad. Bahwa Mbah Masum merupakan salah satu pendiri NU. Beliau aktif di organisasi NU bersama Hadrotus Sheikh Kiai Haji, Hashim Asyari, Kiai Haji, Wahab dan Kiai Haji, Khalil. Kiprah beliau pasca berdirinya NU adalah dengan mendirikan cabang-cabang NU seperti di Lasem yang menjadi cabang NU ke-11, Rembang. Selain itu pada zaman pemberontakan PKI, Mbah Masum turut aktif berjuang dengan mengirim 50 penjalin atau pecut untuk menghadapi teror PKI. Penjalin tersebut di Asma dibacakan doa-doa ke Mbah Imam Sarang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Mbah Masum untuk menyiapkan santrinya dalam menghadapi kekejaman PKI dengan cara memerangi. Pada waktu itu sejarah mencatat bahwa kompleks pondok pesantren Al-Hidayat Lasem serta kediaman Mbah Masum telah berubah menjadi markas besar pertahanan bagi pengikut-pengikut paham Pancasila. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo. Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Termasuk pejabat pemerintah, pimpinan Partai Nasional Indonesia, terutama umat Islam, Mbah Masum wafat pada 12 Ramadhan 1392H, tanggal 2 tahun 1972 Masehi saat berusia 102 tahun. Setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Jami'l Lasem, beliau meninggalkan seorang istri dan lima, lima, orang anak. Makam Mbah Masum berada di sebelah utara Masjid Jami'l Lasem dekat dengan para masyayih Lasem. Seperti, Sayyid Abdul Rohman, Mbah Sambu, Kiai Abdul Aziz bin Abdul Rafif bin Baidowi dan Kiai Baidowi bin Abdul Aziz. Firasat kepergiannya telah dirasakan sebelumnya, ketika Mbah Masum mendengar kabar bahwa Kiai Haji. Baidowi bin Abdul Aziz wafat pada tanggal 12 Shawal 1390.11 Desember 1970 Masehi. Beliau berkata, seandainya Paman, Kiai Haji, Baidowi bin Abdul Aziz, wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian. Lalu, ketika Kiai Haji, Baidowi bin Abdul Aziz hendak dimakamkan, Mbah Masum berbisik di telinga almarhum Kiai Haji, Baidowi bin Abdul Aziz. Dengan bisikan, wahai Paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul. Ternyata benar. Tepat 2 tahun setelah Kiai Haji Baidowi bin Abdul Aziz menghadap Allah, Mbah Masum menyusul ke Rahmatullah. Bah Masum wafat setelah menderita sakit selama kurang lebih 6-6 bulan karena usianya yang sudah lanjut. Beliau jatuh sakit pada hari Jumat, 14 Maulud 1392, tanggal 28 April 1972, jam 14 waktu Indonesia Barat. Meskipun sakitnya sudah sangat parah, namun setiap malam beliau tetap melaksanakan sholat tahajud bisantrinya yang setia. Banyak umat yang merasakan kehilangan beliau. Mbah Masum merupakan figur guru dari Lassem yang kurang dikenal pada tingkat nasional. Namun ketika wafatnya pada tahun 1972 menimbulkan goncangan yang terasa dari ujung jaringan yang satu ke ujung lainnya. Ini menyiratkan bahwa Mbah Masum memiliki pengaruh besar sebagai seorang Kiai. Terima kasih. 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 Terima kasih.